Inilah ruang kelas milik Fakultas Teknologi Industri FTI UMI Makassar, Kami Siang. Ruang kelas ini nampak berbeda dengan ruang kelas pada umumnya. Pasalnya, ruang kelas dibentuk menyerupai terowongan dan terinspirasi dari terowongan bawah tanah milik PT Freeport Indonesia. Selain ruang kelas baru bagi mahasiswa, terowongan sepanjang 30 meter ini juga digunakan sebagai ruang pelayanan, perpustakaan, hingga musola mini. Uniknya terdapat juga ruangan penyimpanan sepatu, tas, dan barang mahasiswa dalam bentuk pipa air. Karena sekarang ini kita tadi menggulung bersama-sama, jalan yang adalah seperti ini. Jadi, ilmu itu tidak harus di kelas. Di mana saja, tempat saja, dan ini sudah lengkapi dengan fasilitas air. Coworking space ini, multi-fungsi. Ini perpustakaan digital, ini tempat pelayanan administrasi mahasiswa, ini sekaligus berfungsi sebagai sholah. Dan aktivitas kesaharian mahasiswa, kerja tugas, istirahat, dan sebagainya. Ide-nya seperti tambang bawa tanah di PT Freeport. Kenapa, Pak, menggunakan konsep itu, Pak? Konsep itu sesuai dengan latar belakang ke insinyur dan keteknikan kami. Ada teknik pertambangan, teknik kimia, dan teknik industri. Dan setiap kota ini temanya berbeda-beda. Ruang kelas ini juga dapat menampung hingga 200 mahasiswa jika ada seminar. Untuk membangun ruang kelas ini, UMI Makassar mengelontorkan anggaran sebesar 250 juta rupiah. Ibnu Munsir, Makassar, Sulawesi Selata